Has to know what Hamas is making here, taking over the entire hospital, taking over the fuel, the man. Narasi kebohongan Israel atas genusida di Gaza Palestina kembali terungkap. Israel ternyata memakai perawat palsu untuk menebar kesaksian bohong soal kejahatan Hamas. Akun resmi berbahasa Arab yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah video yang memperlihatkan seorang perawat yang mengaku sebagai staf rumah sakit pada Sabtu 11 November lalu. Dalam video tersebut perawat palsu tampak gelisah. Ia mengadu domba sual kejahatan Hamas di rumah sakit Al-Shifa. Perawat itu menuding Hamas yang menyerbu rumah sakit terbesar di Gaza itu dan mengambil semua bahan bakar dan obat-obatan. Perempuan itu berbicara kepada anak berusia 5 tahun yang mengalami patah tulang. Seraya menakut-nakuti, perawat palsu mengatakan akibat obat-obat dicuri oleh Hamas tenaga medias tidak bisa memberikan penawar rasa sakit. Dengan mimik ketakutan, perawat itu terus berbicara dalam bahasa Inggris dan Arab. Propaganda kebohongan ini diungkap oleh salah satu pakar Timur Tengah yakni Mark Owen Jonas. Ia mengungkapkan bukti bahwa perawat itu adalah gadungan. Tidak ada staf di sekitar yang tapaknya mengenali perawat tersebut sehingga menimbulkan keraguan tentang identitas dan perannya. Ia juga menyeroti penempatan logo Kementerian Kesehatan Palestina secara strategis justru menimbulkan kecurigaan. Selain itu juga jas putih perawat yang bersih dan rapi tidak mengembarkan suasana yang mengerikan di sana. Atas hal ini banyak pihaknya mengecam pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri diam-diam menghapus ungan tersebut tanpa penjelasan apapun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.